Jadi di sini ada kesalahpahaman karena memang orang Yahudi itu kan ibadahnya setelah abad-abad pertengahan itu kita ketahui orang-orang Yahudi beribadah di sinagog. Sinagog itu bahasa Yunani. Dan apa yang terjadi? Sinagog itu ditulis dalam wahyu tapi dalam suatu frasa yang mengerikan. Sinagog itu satana. Jadi sinagog setan. Nah karena orang Yahudi ibadahnya di sinagog dan orang Kristen itu beribadah di rumah-rumah maka ini tentu saja merujuk kepada orang Yahudi dong yang disetan-setanin itu. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika sinagog ini ditulis dalam kitab wahyu yang bisa jadi kitab wahyu itu ditulis sebelum tahun 70 Masehi atau bahkan ada yang memperkirakan ini ditulis tahun 90-an Masehi. Dan saat itu belum terjadi konsili jamnia yang mengadakan suatu segregasi secara jelas bahwa murid Kristus itu tidak beribadah di sinagognya orang Yahudi lagi. Anda harus tahu bahwa jemaat mula-mula sebelum adanya bangunan gereja murid-murid Kristus itu ibadahnya di mana? Kalau tidak di baik Allah jadi sinagog jadi sinagog ini juga tempat ibadahnya murid-murid Kristus. Tapi apa yang dimaksud dengan wahyu 2 ayat 9 mengenai istilah jemaat iblis. Jadi ini adalah terjemahan yang baik sekali. Terjemahan yang baik. Jadi kata sinagoga ya sunagog itu satana bahasa aslinya sinagog gitu kan bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan jemaat. Kenapa? Karena ini tidak merujuk kepada agama Yahudi maksudnya ya. Tetapi ada sekumpulan orang-orang Yahudi yang menganiaya jemaat Kristus mula-mula. Jadi harus kita akui bahwa terjadi suatu konflik antara murid-murid Kristus dan orang-orang Yahudi lainnya yang sebenarnya mereka adalah sama-sama orang Yahudi. Hanya saja orang Yahudi sebagian itu belum percaya Kristus, sebagian lagi sudah percaya Kristus. Tapi mereka sama-sama orang Yahudi. Di antara orang-orang Yahudi sebagai penganiaya jemaat mula-mula itu mereka dirujuk sebagai sunagog itu satana. Jadi orang-orang Yahudi yang menganiaya jemaat Kristus mula-mula. Tapi gara-gara ini nulisnya sinagog, nah ini menimbulkan suatu sentimen rasisme. Sehingga ada sebagian jemaat purba yang sudah mengarah kepada penginjilan-penginjilan ke barat atau berkembang di negara-negara barat, Eropa, Yunani, dan seterusnya. Kemudian terjadi suatu pemisahan yang jelas. Bahwa orang Yahudi, agama Yahudi menggunakan bahasa Ibrani sedangkan orang Kristen itu menggunakan bahasa Yunani. Sebagaimana para rasul itu menuliskan Injil dan surat penggembalaan mereka itu dalam bahasa Yunani. Jadi kelihatan jelas seperti hari ini. Kalau orang pakai jilbab itu biasanya orang Muslim. Sedangkan yang nggak pakai jilbab itu orang Kristen kalau di Indonesia. Atau orang agama lain. Jadi seperti itu. Padahal nggak semua. Kadang-kadang kalau kita jalan-jalan ke Yerusalem, seringkali kita melihat orang yang berjibab. Itu bukan orang Muslim, tetapi orang-orang Kristen Ortodok. Dan sebagian dari orang-orang Yahudi juga menggunakan pakaian yang sangat tertutup. Jadi karena ada sentimen semacam ini, maka kemudian jemaat Kristus yang mula-mula itu juga terjangkit pemisahan. Kalau Yahudi, ya tentu saja memerangi orang Kristen. Jadi inilah yang menimbulkan sikap antisemitisme pada perkembangan gereja mula-mula. Nah ini harus kita akui betul-betul. Karena ada kesekan antara Yahudi yang masih mempertahankan tradisinya dan orang-orang Kristen yang mempercayai Kristus. Maka kemudian karena kekristenan lebih berkembang di Barat, kemudian ada sikap-sikap anti-Yahudi di Eropa. Polikarpus adalah seorang martir mula-mula yang terkemuka dan dia adalah uskup Smyrna. Karena kemungkinan jemaat di Smyrna juga mengalami penganiaan dari orang-orang Yahudi sendiri. Juga di Philadelphia. Diulang lagi bahwa ini juga terjadi di jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat Iblis. Dan Anda lihat di sini. King James nulisnya apa di sini? The synagogue of Satan. Nah orang-orang Kristen di Barat ini kemudian mengidentifikasi bahwa ini untuk agama Yahudi. Sehingga terjadi sentimen anti-semitisme dari orang-orang Kristen. Mengatakan bahwa dulu orang Yahudi itu menganiaya Kristen. Memang? Yes. Tapi bukan berarti kalau dulu orang Kristen itu pernah dianiaya oleh orang Yahudi. Lantas mengadakan balas dendam. Tidak begitu kan? Nah jadi di sini ada terjemahan The Synagogue of Satan. Ini adalah suatu terjemahan yang tidak salah. Bukan terjemahan yang salah. Tapi dapat mengarahkan kepada sikap apa? Anti-semitisme. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena bahasa Yunaninya jelas menulis. Sunagogis tu satana. Ya jelas. Memang menulis sinagog. Tetapi terjemahan ini menjadi suatu label tersendiri. Bahwa ini memang dikenakan untuk orang Yahudi pada abad pertengahan juga. Dan akhirnya terjadi gesekan yang amat dasyat pada abad pertengahan. Sehingga seolah-olah gereja Kristen itu mengadakan balas dendam kepada orang-orang Yahudi. Apakah balas dendam semacam ini disetujui oleh Yesus? Nah tentu saja tidak kan? Nah jadi kita harus memahami. Siapa yang menganiaya jemaat mula-mula pada zamannya Yohanes ini? Siapa sih? Mereka adalah orang Yahudi. Tapi dia disebut sebagai jemaat iblis. Kenapa? Karena mereka adalah sekumpulan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Dan mereka memang saat itu menganiaya orang Kristen mula-mula. Nah dijelaskan di Alkitab mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Karena mereka orang Yahudi asli. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Mesias. Yaitu Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata bahwa mereka sebenarnya tidak demikian. Mereka adalah jemaat iblis. Jadi mereka itu seperti orang yang mengklaim kami ini anak-anak Abraham. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyebut enggak kamu adalah anak-anak iblis. Iblislah bapamu seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 8. Mereka disebut kolongan jemaat iblis dalam wahyu 2 ayat 9. Dan juga wahyu 3 ayat 9. Menggunakan istilah Yesunagugitu satanah. Jemaat iblis artinya perhimpunan orang-orang yang dikuasai atau dimiliki oleh iblis. Tuhan Yesus pernah berfirman dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Karena para musuh-musuh Kristus saat itu hendak ingin melembari Yesus dengan batu. Karena menganggap Yesus itu melakukan hilul hasyem. Menganggap dirinya sama dengan Allah. Jadi memang terjadi penganiayaan oleh orang-orang Yahudi kepada jemaat Kristus pada abad pertama. Kepada jemaat di Smyrna juga terhadap jemaat di Philadelphia. Apa yang terjadi dengan terjemahan-terjemahan seperti tadi jemaat iblis diterjemahkan dengan sinaguk of satan. Di sini saya harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan, perjuangan yang dilakukan oleh Martin Luther. Tapi dalam perjalanan pelayanannya dia juga kesandung banyak hal. Termasuk sikapnya yang rasis kepada orang-orang Yahudi. Kita tahu bahwa pada abad pertama orang-orang yang percaya Kristus dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Sehingga mereka disebut sebagai jemaat iblis. Nah karena kebencian semacam itu dan menimbulkan sakit hati. Dan sakit hati ini terus dibina sampai abad pertengahan. Apa yang terjadi? Gereja-gereja menjadi pusat bagi suatu paham antisemitisme. Anda lihat gambar relief di sini. Itu ada sampai hari ini di sebuah gereja yang bernama Stadkirche. Yang ada di Wittenberg. Di situ ada suatu relief cabul. Relief pornografi. Dan masih tertempel di gereja itu. Kenapa saya bilang itu relief pornografi? Karena di situ ada gambar babi. Babi betina. Yang punting susunya itu sedang disusu oleh rabi-rabi Yahudi. Dan ada satu rabi Yahudi yang mencium pantat babi betina itu. Nah saya tanya. Bukankah kekristenan itu didasarkan dari kasih Kristus? Anda tahu binatang babi adalah binatang yang haram. Loko-share bagi orang Yahudi. Lalu binatang babi ini ditempel sebagai relief di suatu bangunan gereja. Di tempat Martin Luther itu berkhutbah. Dan bukan cuma binatang babi saja. Tapi Anda lihat di sini ada tiga rabi Yahudi sedang menyusu puting babi. Dan rabi yang keempat ini sedang mencium pantat babi. Maka bukanlah sesuatu yang keterlaluan. Kalau saya mengatakan bahwa relief semacam ini ditempel di sebuah gedung gereja. Ini sangat memalukan dan mencoreng orang Kristen sendiri. Dan ada di gereja di mana Martin Luther berkhutbah di situ. Mungkin saat itu lucu bagi orang Kristen. Karena mereka seperti melampiaskan dendamnya kepada orang Yahudi. Dan Anda lihat di sini. Ini ada tulisan Shem Hemporas. Shem Hemporas. Itu adalah suatu istilah untuk menyebut Yod H'fafhe. Tuhannya orang Yahudi. Bukankah Tuhannya orang Yahudi Yod H'fafhe Adonai? Itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Jadi di sini ada nama Tuhannya orang Yahudi yang sebenarnya Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang Kristen. Terus kemudian ada binatang babi yang disusu oleh para rabi Yahudi. Maka tidak bisa tidak. Saya harus mengatakan bahwa relief ini adalah relief cabul. Dan orang Kristen semuanya harus malu terhadap apa yang terjadi di gereja Martin Luther ini. Jadi inilah reformasi yang tercoreng. Ini adalah Hilul Hashem. Apa itu Hilul Hashem? Hilul Hashem adalah penistaan nama Tuhan. Dan buat saya, apa yang terjadi di gereja Wittenberg semacam ini adalah suatu monumen kebiadaban orang Kristen. Bagaimana mungkin orang Kristen yang didirikan atas dasar monumen kasih oleh Kristus. yang menetapkan hukum kasih memberikan suatu lelucon yang tidak lucu ditempel pada bangunan sebuah gereja untuk mengolak-ngolak orang Yahudi. Dan ada tulisan Shemhamporas yang adalah Tuhannya orang Yahudi. Jadi Yudhavavah itu bisa disebut Hashem, bisa disebut Adonai, bisa disebut Shemha'ed Shem, bisa disebut juga Shemhamporas. Nah, istilah Shemhamporas yang merupakan gelar bagi Allah sendiri ditulis di sini, bahasa Ibrani. Bukankah ini adalah penistaan nama Tuhan? Dan sampai hari ini, relief cabul pornografi itu ada di situ. Saya sebagai orang Kristen, malu. Malu terhadap monumen kebiadaban orang-orang protestan semacam ini. Inilah reformasi yang kepalang tanggung. Martin Luther menancapkan 95 tesisnya untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan dari gereja Katolik Roma. Tapi di saat yang sama, dia mencoreng muka orang protestan sendiri dengan melakukan Hilul Hashem, penistaan nama Tuhan. Sekalipun gereja adalah umat Allah yang baru, namun jangan sekali-sekali menyimpulkan bahwa Kitab Suci menggambarkan bahwa orang Yahudi dibuang dan dikutuk oleh Allah. Tuhan Yesus sendiri datang sebagai orang Yahudi. Gereja seharusnya mendorong agar semua itu berupaya dalam berkata kesih dan mewartakan sabda Allah. Jangan mengajarkan apapun yang tidak selaras dengan kebenaran Injil dan semangat Kristus. Dan selain itu juga, gereja harus menolak setiap penganiayaan. Baik itu visual maupun verbali maupun itu fisik. Nah, ini adalah suatu kekerasan verbali dan visual. Gereja harus mengingat pusaka warisannya bersama-sama dengan bangsa Yahudi, bangsa yang memang dipilih oleh Allah. Dan harus tetap tergerak bukan untuk alasan-alasan politik, melainkan tetap tergerak untuk berjalan di dalam kasih Injil Kristus. Gereja harus menyatakan, menentang segala kebencian termasuk kebencian rasis seperti yang dilakukan oleh Martin Luther ini. Penganiayaan dan sikap antisemit sepanjang ini Anda bisa bayangkan sudah dibina sejak abad pertengahan sehingga tidak heran ketika ada Perang Dunia Kedua terjadi holocaust oleh seorang Nazi Zerman, pemimpin Nazi Zerman yaitu Hitler. Kenapa? Karena kebencian terhadap orang-orang Yahudi sudah dipupuk oleh Bapak Reformasi sendiri sejak abad pertengahan sampai nanti terjadinya Perang Dunia Kedua. Maka ada 6 juta orang-orang Yahudi mati di negara Zerman. Kenapa bisa begitu? Karena kebenciannya dipupuk ratusan tahun sebelumnya. Jadi apapun tidak akan terjadi tiba-tiba. Tetapi secara mindset orang-orang di Eropa kala itu sudah dipupuk untuk antisemitisme. Nah, ada buku yang lain yang ditulis oleh Martin Luther judulnya The Jew and Their Lies. Di sini menulis ujaran-ujaran kebencian kepada orang Yahudi rasisme. Bayangkan buku ini ditulis pada abad pertengahan. Maka tidak heran di Perang Dunia Kedua terjadi pembantaian besar-besaran 6 juta orang Yahudi mati holkos. Seorang Kristen seharusnya menjadi anak-anak terang. Apapun keadaannya, mereka harus menjadi anak-anak terang. Yang kita tahu bahwa jemaat Kristus murah-mungga memang dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Tapi apakah kita harus menjadi sama dengan mereka dan melakukan balas dendam? Tuhan tidak akan mengajarkan kita untuk balas dendam. Tetapi harus tetap menjalankan perintah kasih Kristus. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sama juga orang Indonesia. Waduh, dulu kita itu dijajah oleh Belanda. Maka kita harus benci Belanda. Tidak begitu kan? Ada sejarah buruk. Tapi apakah hari ini kita harus balas dendam? Sama. Orang Indonesia tidak boleh benci bangsa Belanda. Orang Kristen juga tidak boleh benci bangsa Yahudi. Kita tidak boleh rasis. Karena ajaran kita adalah berdasarkan berpijak pada kasih Kristus. Jadi penempatan relief rasis ini yang sekarang masih terpanjang di gereja di Wittenberg ini, ini bukan simbol anak terang. Walaupun Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergorong sebagai orang-orang pilihan, tetapi mereka adalah golongan manusia iblis. Mungkin juga dikutip itu Wahyu 3 ayat 9 tadi. Dan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris dan juga terbitnya buku Von Schemhamporas, juga The Jew and Their Lies. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 sebagai bagian dari The Jew in Christian Theology, dari tulisan Gerhard Fack, Fack adalah sejarawan yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemitisme dalam wilayah Jerman di jamannya. Dan bukti sejarah menunjukkan bahwa partai Nazi yang berkuasa di Jerman tahun 30-40an menggunakan tulisan-tulisan Luther ini untuk membangun semangat-semangat antisemitisme di bawah kekuasaan mereka. Seandainya kita memerangi orang-orang Yahudi, itu sebenarnya kekristenan itu bagaikan anak durhaka yang tidak mau mengakui orang tuanya. Padahal kita harus mengingat bahwa akar kekristenan adalah Judaism. Tanpa Judaism, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Judaism, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Saya ambil dari buku yang ditulis oleh John Degar, Our Lost Legacy, Christianities Hebrew Heritage tahun 2006. Saya cari bukunya. Nah, ini bukunya. Jadi kalau kekristenan, memusyai orang Yahudi, bahkan bersikap rasis seperti Martin Luther tadi, itu bagaikan anak durhaka. Siapa yang nulis? Yang nulis adalah Profesor John Degar. Dan di Wayu 3 ayat 9 ini, istilah jemaat iblis yang pernah dituliskan pada jemaat Smyrna, kembali dituliskan pada jemaat Philadelphia, yang menunjukkan bahwa jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia dua-duanya mengalami penganiaian oleh orang-orang Yahudi kala itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.